Karena jangan-jangan kita selama ini gak sadar pernah menzalemi seseorang yang sangat menyakitkan dan doanya tembus langit dan itu bahaya kan? Itu bahaya sekali. Kalau ada orang yang terzalemi ngangkat tangan, dia bilang, ya Allah aku ingin menyebutkan kepadamu satu nama yang dia pernah menyakiti aku karena mencoreng nama baikku, harga diriku, atau menyakiti fisikku, atau mengambil hartaku, atau apapun ya masalahnya. Ya Allah aku adukan dia kepadamu, berikanlah keadilanmu kepada kami. Itu ngeri banget kalau udah didoain kayak gitu sama seseorang. Walaupun saya punya prinsip, kalau saya lagi terzalemi, saya gak mau ngedoain orang yang terzalemi. Baik banget sih Ustaz. Bukan, saya punya prinsip, kalau lagi terzalemi itu kan doa kita makbul kan? Daripada ngedoain dia, mending saya doain diri saya sendiri. Jadi bukan saya gak ngedoain dia karena saya udah memaafkan, bukan. Dan saya pakai kesempatan doanya Mustajabah buat doain diri sendiri. Begitu terzalemi langsung saya fulus, 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 fulus. Ini emak doa guyon lah ya. Apa yang hajat kita misalnya. Ya Allah gini-gini, pas lagi terzalemi langsung. Daripada saya doain dia gak ada kebaikan buat siapa-siapa, atau saya ngedoain dia kebaikan juga saya belum rela nih. Ya Allah beri dia hidayah, segala macam bahagiakan dia. Kan kayaknya berat ya, gak rela banget kalian ngedoain orang yang zolim dengan kebaikan. Kalau gak bisa, saya juga gak akan ngedoain dia dengan keburukan. Minimal saya pakai buat diri saya sendiri. Tapi orang yang terzalemi itu punya hak untuk mendoakan kita yang menzalemi dengan doa yang buruk loh. Selama doanya gak berlebihan. Jangan-jangan kita pernah gak sadar atau udah lupa menyakiti seseorang. Coba periksa-periksa itu dulu. Saya gak ngejudge Mbak Nisa. Lebih ke kayak introspeksi kita semuanya, karena ini bisa berlaku kepada kita juga. Mungkin kasus Mbak Nisa bukan di situ, beda lagi. Tapi siapa tahu kasus kita ada yang tentang orang tua, ada yang tentang guru. Karena saya, kan orang tua saya udah wafat, berarti mertua. Kalau saya gak punya masalah dengan mertua, saya udah sungkem dengan mertua. Saya minta ampun sama mertua, minta doanya. Oke, mertua saya ridho dengan saya. Saya periksa lagi, apa masalah saya waktu kemarin-kemarin itu banyak musibah. Oh, saya udah lama gak sungkem sama guru saya di Aceh. Saya pulang ke Aceh. Saya datang ke guru saya, saya sungkem, saya cium tangannya. Saya minta doa dan ridho-nya. Saya balik ke Bandung. Itu tuh dalam hitungan hari terus kayak dibuka gitu sama Allah. Banyak kemudahan-kemudahan. Sedahsyat itu tuh ke guru tuh. Apalagi guru yang mengajarkan kita iman. Mulai dari ngajarin kita Quran, ngajarin kita syariat gitu. Mungkin itu guru-guru lama kita yang bukan profesor-profesor banget. Tapi dia kan yang pertama memperkenalkan kita tentang Allah gitu. Nah, guru-guru kayak gini nih, coba perbaiki hubungan dengan mereka. Baru yang ketiga, periksa lagi. Jangan-jangan kita pernah salah. Kalau salah sih pasti dengan banyak orang kita pasti pernah salah. Tapi zolim gak? Yang parah gitu zolimnya. Kalau salah-salah kayak salah faham segala macam, salah ucap. Oke lah, kita namanya manusia ya. Tapi kalau yang zolim banget pernah gak? Jangan-jangan itu yang jadi katup. Sehingga rezeki kita, kebahagiaan kita, kemudahan kita itu kayak terkunci gitu. Buka kuncinya. Periksa itu. Itu poin yang kedua. Perbaiki dulu hubungan dengan orang-orang yang jadi kunci hidup kita. Orang tua, guru, dan orang yang terzolimi. Kalau udah punya pasangan, bagi kalian yang udah punya pasangan, nambah orang tua, guru, pasangan. Pasangan ini suami ke istri, istri ke suami. Bukan cuma istri ke suami doang ya. Suami ke istri juga gitu. Suami yang zolim sama istri, istri yang dianiaya oleh suami, gak akan berkah rezeki suaminya. Gak akan berkah. Nah, poin yang ketiga buat Mbak Nisa. Mbak Nisa. Jawabannya tuh udah ada tadi di narasi saya yang awal. Setiap ujian itu memberi kita pelajaran. Dan semua pelajaran itu akan merubah seseorang. Kalau kita fokus hanya dengan rasa sakit, kita akan terus menderita. Tapi kalau kita fokus dengan pelajarannya, kita akan bertumbuh. Coba Mbak Nisa, pertama, lihat ada pelajaran-pelajaran apa yang saya dapatkan dari setiap ujian ini. Dan itu jadi pertumbuhan spiritualnya, mentalnya, mindsetnya, bahkan mungkin life skill-nya Mbak Nisa. Sehingga suatu saat ketika ujian itu udah berlalu, Mbak Nisa menjadi seseorang yang punya kapasitas lebih. Punya value diri yang lebih. Itu satu. Yang kedua, coba Mbak Nisa selain menerima ujian, Bisa gak juga belajar merasakan anugerah? Being grateful dalam hidup itu. Kan itu yang kurang dari kita kan? Kita kan kayak satu ujian dikasih itu langsung aware kan? Aku diuji nih. Satu masalah, ada masalah nih. Satu musibah, ada masalah nih, ada musibah nih. Kita langsung aware gitu kalau dikasih ujian sama Allah. Tapi kalau dikasih anugerah, kita sering gak aware. Itulah kenapa kita susah bahagia. Karena kita fokusnya hanya dengan masalah. Kita bukan bilang gak ada masalah, ada. Tapi juga anugerah juga banyak loh dalam hidup kita. Bisa gak kita coba merasakan dan menikmati anugerah itu? Aku punya keluarga. Aku punya orang-orang yang sayang sama aku. Makanya saya selalu bilang ke orang-orang yang lagi patah hati, Gak penting siapa yang melukai kalian atau membuat kalian patah. Yang penting adalah siapa yang bisa membuat kalian tersenyum lagi. Maka fokuslah dengan mereka. Jangan fokus stalking yang udah lewat. Pakai akun kedua, akun ketiga, akun keempat. Gak usah. Karena mereka udah gak penting. Kalau kalian hanya fokus dengan mereka, Dengan orang-orang yang pernah mematahkan dan melukai kalian, Gak akan mudah untuk bahagia. Tapi kalau kalian fokus dengan orang yang ada di sekeliling kalian, Circle yang membahagiakan kalian. Kalau saya sekarang udah punya keluarga, Anak-anak saya, setiap saya pulang saya ngeliat Anak saya yang masih kecil, Erturul, yang umurnya lima tahun, Yang rambutnya panjang segini, tapi kalau dilepas, ting, balik lagi ke sini. Yang senangnya reyok ponorogo, yang gini-gini di rumah, Guleng-guleng di lantai, saya tanya, Adik, kamu ngapain guleng-guleng? Bentar, Pak, aku lagi keserupan. Kalau saya fokus ke dia, kalau saya fokus ke istri, Kalau saya fokus ke keluarga terdekat saya, Saya akan lebih mudah menghargai hidup dan bahagia. Oh, ternyata hidup saya, walaupun banyak masalah di luar rumah, Di dalam rumah itu banyak banget anugerah ya. Anugerah pasangan, anugerah anak, anugerah orang tua, Anugerah rezeki, anugerah kehangatan, anugerah ini dan itu. Banyak anugerah ya. Di situ, walaupun gak sepenuhnya kita bilang bahwa kita itu orang yang paling beruntung, Setidaknya kita bisa tahu bahwa hidup kita itu ada sisi baiknya juga lah. Untuk kita nikmati. Untuk ngumpulin energi lagi menghadapi ujian-ujian yang berat. Semoga Mbak Nisa dikuatkan. Semoga Mbak Nisa bisa membuka katup-katup tadi. Semoga Mbak Nisa dilapangkan hatinya Untuk lebih bahagia lagi dengan apa yang ada Dan sabar dengan apa yang belum ada. Allahu alam.